Halo semuanya, balik lagi sama gue Erik. Jadi, di video kali ini, gue mau membahas tentang Genesek. Sebelum lanjut ke videonya, gue mau ngasih tau kalau sekarang gue juga udah punya grup WA ya. Tapi tenang aja, untuk IG masih aktif juga kok. Untuk cara di-review sekarang, minimal aku level 80 ya. Tapi kalau mau digacahin, level berapa aja bebas. Silahkan kalau kalian mau kontak gue atau mau join grup gue, bisa langsung cek di deskripsi. Jadi, harusnya kalau nggak ada perubahan jadwal ya, nggak ada perubahan jadwal. Nanti hari Jumat itu bakal udah ada redraw lagi. Yaitu ada redraw si Genesek sama Melmetal kalau nggak salah. Jadi, ya sekarang kita seperti biasa mau coba ngelawan si Geneseknya dulu. Baru nanti di akhir, setelah ngelawan, gue bakal ngasih penjelasannya. Nah, ini dia gue udah ngasih lihat penjelasan. Ada dua yang kayak gini. Oke, ini kita ngelihat. Kita lawan yang mana ya? Ini dua-duanya sama-sama punya Genesek. Ini dia pakai begini. Sama satu lagi dia pakenya begini. Pakai Melmetal juga ya. Oke, kita coba lawan yang bawah dulu aja. Dia bawah ini belum bintang 8 tadi ya. Masih bintang 7. Oke, kita ngelihat aja. Tapi yang penting sih, dua-duanya udah sama-sama pakai dua pokestil ya. Di Alga Adron. Oke, kita ngelihat. Kita fokus ke Genesek. Geneseknya ini kenceng ya, speednya ya. Oke, dia kena yang ini. Oke, disini gue hoki ya. Dia banyak kena ini. Nice, langsung. Ultimap ke Di Alganya. Cuma Di Alganya dia pakai daun sih. Oke. Oke, di Alganya udah sekarang. Udah mau mati tuh si Jack Roman. Karena Jack Roman lihat tadi gak meng-dose sih. Oke, nice. Selebihnya musuh dikena ikat. Oke, disini kita belum ngeliat sih. Geneseknya kayaknya tuh udah full ya. Bintunya. Ragenya. Ini dia... Dia udah model. Kayaknya belum sih. Soalnya dia damage-nya kecil banget. Harusnya belum yang overcharge ya namanya gitu. Sampai di depan namanya udah lama sih. Iya tuh dia baru masuk mode overcharge-nya. Mega Blastoise gue gak pernah ngeliat sih ada yang memakainya. Ini tak ya. Sekarang aja kita ngeliat lah. Gue juga gak tau apakah dia cukup tebel untuk kita di depan atau enggak. Oke, itu Geneseknya dia tadi udah... Udah... Seperti yang gue bilang dia kan udah full. Dia masuk mode charging-nya itu. Oke. Mati harusnya Jack Roman. Oke. Diaganya mati. Masih belum. Masih kena batu. Oke. Oke. Biarpun ini... Tadi Geneseknya kenceng. Tapi... Gue udah membalikkan keadaan dari sini ya. Oke. Kena beku lagi. Nice. Mega Blastoise emang tebel. Oke. Kita masih menunggu itu. Berikutnya tuh si Genesek yang jalan pertama ya. Oh belum ternyata. Masih belum ngantik kesan berikutnya. Oke, ini harusnya kepake daunnya si Diaga. Oke, nice. Yang kepake daunnya. Mati. Mana itu si Dia? Yang Geneseknya. Ini gue udah jalan semua. Dia apa masih harus nunggu lagi itu ya? Oke lah. Kita... Ini dulu. Melayu yang lain. Oke. Gila itu mati langsung. Bukannya dia ada yang... Apa namanya? Damage Reduction-nya. Tapi tuh kayak gak berat ya damage reduction-nya. Oke. Udah self-destruct. Satu. Dua. Beledak. Eh, belum ternyata. Kayaknya serangan yang ketiga ya. Gue lupa. Oke. Kena hitter kayak gitu. Ya ini sih kayaknya gue udah menang ya. Oke. Ini Girathina. Nah, Girathina yang ultimate aja lah. Iya, apa si Geneseknya tuh serangan ketiga ya. Jadi kalian lihat tadi. Ini Genesek. Dia belum bintang delapan. Dia jalan satu kali. Terus kayaknya belum ngapa-ngapain lagi ya. Sejak saat itu ya. Oke. Kita lihat yang kedua. Kalau dulu sih. Harusnya bahaya ya si Genesek ini. Meledaknya. Tapi sekarang karena Selebi juga udah. Ada semua. Jadi segerangnya Pokemon Attack utama kita tuh. Kena. Ini kan. Kena perlindungannya daun. Jadi. Kurang juga udah. Yang meledaknya si Genesek itu. Dulu gue pernah dikasih lihat ada tim yang apa. Tim yang salah-salah meledak kayak gitu. Yang pake Magnesion sama Genesek. Itu lumayan sih sebenernya dulu. Tapi ya. Sekarang karena Selebi udah berbertebaran. Itu udah susah. Jadi ya itu kalian lihat tadi. performanya si Genesek. Selain dari dia yang skill 2. Terus. Ya dia. Nggak ngapa-ngapain lagi. Makanya sih menurut gue. Genesek ini. Di skip aja. Kalau misalnya dia keluar nanti hari Jumat. Ya. Pertama kan. Tadi kalian udah ngeliat. Dia tuh. Spesifik banget. Jadi kalau misalnya dia mau dipakai. Itu kalian harus barengin dia sama Pokemon Steel. Beda sama kalau misalnya kayak. Yang keluar sebelumnya. Yivital. Kayak gue sendiri kan. Line up gue kayak gini ya. Line up gue nggak masalah. Nggak harus pake naga. Ataupun dar. Ya tinggal. Pake aja gitu loh si Yivital. Sama kayak yang. Keluar berikutnya. Itu adalah si. Kemarin kita dari kemarin baru bahas. Itu si Zyaraora. Zyaraora. Biarpun kalian nggak build Pokemon Petir pun. Ya. Kalian tinggal masukin. Terus udah. Dia jadi. OP gitu loh. Di team. Sedangkan kalau si Genesek ini kan. Dia. Nggak bisa kayak gitu. Apalagi tadi kalian juga liat. Yang sebenarnya gue. Nggak begitu seneng sama si Genesek ini. Yang tadi ultimate-nya. Dia tuh kalau udah full rage. Yang lain kan keluarin tuh langsung ya. Ultimate-nya. Dialga. Zekrom. Atau apapun itu. Dia keluarin. Tapi si. Ini dia perlu. Charging dulu sama satu round. Tadi kalian liat dia charging sama satu ronde. Sebelum sempet selesai charging juga. Udah mati duluan. Apalagi kalau dia belum bintang 8. Kalau bintang 8 sih dia. Masih mending ya. Dia pun. Dia. Chargingnya tuh bisa. Lebih cepat yang kayak gitu. Cuma masalahnya ya. Nelku juga nggak court it sih ya. Di bintang 8 kayak gini. Soalnya balik lagi. Dia tuh. Spesifik banget. Dia bener-bener butuh. Pokemon Steel. Sekarang Pokemon Steel itu juga. Yang masih bisa dipakai lah. Gue bilang bisa dipakai disini. Bukan berarti OP ya. Yang masih bisa dipakai itu. Dialga sama Skizor. Mega Agron tadi. Masih lumayan. Sama Mel Metal itu sendiri. Tapi. Kalau kalian pake semua Team Steel kayak gitu. Itu. Gimana ya ngomongnya. Kayak damage Team Steel itu kurang sih sekarang. Yang kayak Dialga. Damage nya juga udah begitu kurang. Dia neseknya. Sendiri. Dia. Kalau nggak masuk ke mode Turetnya. Itu dia kurang. Kayak tadi kan dia sama sekali. Belum sempat masuk ke mode Turetnya. Cara masuk dia ke mode Turetnya. Kan dia selesai ultimate. Yang setelah dia nunggu satu ronde itu. Dia baru masuk ke mode Turet. Baru setelah itu. Team Steel nya nyerang. Dia ikut nyerang. Bantu. Yang nembak kayak gitu. Tapi maksudnya. Dia tadi aja belum sempat masuk ke mode Turetnya gitu loh. Makanya untuk sekarang. Mau ngebuild Team Steel sih. Menurut gue. Agak susah ya. Cuma nih. Kan dari kemarin review itu kan. Gue ngeliat banyak yang. Pokemon. Banyak yang udah ngebuild Pokemon Steel. Karena Pokemon Steel itu kan dia bagus banget. Dan untuk di. Awal game. Kayak pake. Skizordialga itu. Mereka udah bisa ngebantai. Semua story lah. Bisa dibilang. Apalagi dengan tank nya itu. Si Mega Agroon juga udah lumayan tebel. Untuk awal. Apalagi buat yang gak punya S+. Itu. Itu. Ya. Menurut gue sih juga. Mending jangan ngambil si Genesek sih. Soalnya. Genesek itu. Kalau misalnya kalian ambil. Biapun kalian punya Steelnya banyak. Tapi kayak. Kalian. Bagusnya itu cuma sekarang. Nanti. Menurut gue juga kurang sih. Di. Nanti ada gak ya Pokemon Steel yang lebih bagus. Oh ada tank. Sebenernya si Solgaleo. Solgaleo menurut gue. Bagus sih. Cuma ya balik lagi si Genesek ini tetep. Menurut gue. Yang gue gak suka lu. Yang. Charging nya itu loh. Dia. Untuk. Ngeluarin ultimate nya perlu charging dulu. Dan bukan berarti kayak ultimate nya itu. Kuat banget atau gimana. Dia. Ultimate itu kan kayak. Dia nyerang. Dua baris yang kayak gitu. Jadi dia ibarat kata kayak. Dialga lah ultimate nya. Yang segaris begitu ke belakang. Tapi dia butuh charging kayak gitu. Dia butuh charging nya. Untuk masuk ke. Mode. Tower nya sih. Sebenernya. Ya. Jadi menurut gue. Yang penting jangan diambil lah si Genesek ini. Sayang. Apalagi si Genesek ini. Dia juga kan. Keluarnya itu bener-bener. Di tengah-tengah Pokemon bagus. Terus dia. Sebelumnya keluar sernebi. Jadi gue yakin kalian semua. Pasti pada ngegacek sernebi. Terus nanti. Berikutnya setelah si Genesek ini. Ada si serneas. Jadi mending kalian. Ngeskip si Genesek ini. Langsung ambil ke serneas aja. Soalnya serneas itu jauh lebih berguna. Daripada si Genesek. Genesek itu juga. Nggak perlu terlalu spesifik. Kalian taruh ke. Formasi mana aja. Kalian mau formasi steel. Lightning. Terus api. Air. Apapun tuh ya. Masuk aja tuh si serneas itu. Terus juga. Yang. Ini. Kalau yang di. Formasi di. Saver gue aja nih. Kalau kalian lihat. Dari atas ke bawah tuh. Udah. Hampir. Nggak ada yang pake si. Genesek lagi. Waktu itu kan banyak ya. Yang pake. Karena. Dia emang. Baru keluar yang bit war tuh. Tapi sekarang juga. Udah pada ganti. Ke formasi biasa. Biasa semua nih. Kalau ada. Zera. Pada langsung ganti ke Zera. Kalau nggak ada. Ya pada ganti. Evital semua. Balik lagi. Jadi ya emang. Si Genesek tuh. Karena terlalu spesifik itu sih. Kekurangannya banget. Menurut gue. Jadi ya. Mending di skip aja. Oke lah kayaknya. Sekian aja untuk video kali ini. Bagi kalian yang suka saat videonya. Silahkan klik. Like. Dan subscribe. Terima kasih. Sampai. Terima kasih telah menonton!